Kita umat katolik harus bersikap dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara Romo Dan bernegara ini penting, apa yang sudah dilakukan gereja katolik Romo? Ya, artinya apa yang kukatakan yaitulah yang harus kuusahakan Halo umat paroh kita ngerang, selamat datang di Ngulik Ngobrol Lika Liku Katolik Bersama saya Ari, kita akan membahas tentang topik hangat tahun ini Yaitu tentang pemilu 2024 Hadir juga bersama kita disini ada Romo Nikolaus Dibiodarmojo SJ Selamat malam Romo Jadi hari ini kita akan membahas pemilu 2024 bersama Romo Karena ya kita minta pendapat lah ya dari Romo Oke teman-teman Sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan awal Saya akan membacakan beberapa hal tentang bagaimana sih tahun 2024 ini Bagaimana kita sebentar lagi di Februari, 14 Februari 2024 Merupakan pesta demokrasi pemilu 5 tahunan Dan kita kalau namanya pesta itu berarti kita harus menyambutnya dengan gembira ya Romo ya Jangan sampai pesta demokrasi tahun ini digumbui oleh hal-hal yang negatif teman-teman Termasuk bagi kita umat katolik Bagaimana peran umat katolik, bagaimana peran anak muda Tahun 2024 ini di pesta demokrasi pemilu 2024 Oleh karena itu ngulik episode kelima Akan membahas secara gamblang terkait pemilu yang akan dijalankan oleh negara Indonesia Melalui penyelenggara pemilu yaitu KPU dan pengawas pemilu yaitu Bawaslu Oke tanpa panjang lebar mungkin pertanyaan pertama nih Romo Selamat malam Romo, bagaimana Romo kabarnya? Sehat? Sehat saja Sehat ya, puji Tuhan sehat selalu Romo Iya Romo Sebenarnya ini pertanyaan klasik sih Romo Kalau saya bilang itu sebenarnya katolik itu sebenarnya dari dulu itu sudah punya partisipasi yang cukup bagus Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Tapi banyak pihak yang menganggap bahwa makin kesini makin berkurang partisipasinya Dan makin sedikit umat katolik yang kalau kita bilang mau turun sebagai awam katolik Untuk melek terhadap hal-hal di luar gereja Romo Khususnya bidang politik, sosial, hukum, budaya Salah satunya pemilu 2024 ini, pesta demokrasi Romo Romo aku punya pertanyaan Romo begini Kira-kira menurut Romo Pandangan Romo pribadi untuk kita umat katolik nih Romo khususnya Gimana sih Romo kita umat katolik harus bersikap dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara Romo Silahkan Romo Oke, makasih Jadi pertama-tama mesti kita sadari dulu bahwa kita itu makhluk ciptaan Tuhan Disitulah kita hidup di atas muka bumi Lalu kita umat katolik sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan inisiasi hidup kita diperbarui Melalui baptis, komuni, krisma Kan inisiasi kita diperbarui dan disitulah ajakan untuk kita harus terlibat di dalam dunia Nah itulah panggilan kita untuk menggarap dalam arti menjaga keselamatan seluruh semesta Di mana kita menjadi bagian darinya Oke, berarti mau gak mau ya Kita itu kan bagian dari makhluk sosial berarti Romo ya Kalau kita mau-mah mau harus terlibat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Terlibatnya itu Romo Misalnya yang hal yang paling kecil itu kayak mungkin jadi RT-RW lah ya Romo ya Jadi umat, jadi RT, jadi RW Mungkin kalau yang di tingkat yang atasnya mungkin mau jadi ASN Atau yang jadi TNI Polri juga bagus Romo Mereka punya profesi-profesi yang cukup berguna juga bagi bangsa dan negara gitu ya Oke, berarti secara tidak langsung memang di ajaran agama katolik itu malah mengharuskan kita memang selalu terlibat ya Untuk kehidupan berbangsa dan bernegara Oke, Romo Teman-teman umat parokita ngerang Tahun ini pemilu tahun 2024 Cukup menyita perhatian kita dari pertengahan mungkin pertengahan tahun hingga akhir tahun kemarin Banyak gue jolok yang terjadi teman-teman Nah kita mau tahu bagaimana pandangan katolik khususnya melihat pemilu 2024 ini Kita tanya ke Romo nih Mudah-mudahan Romo bisa menjawab secara proporsional bagaimana Romo sebagai hirarki gereja katolik Bisa memberikan pandangan bagi umat paroki khususnya bagi umat paroki dan umumnya bagi umat katolik Menurut Romo, pandangan secara katolik Romo tentang posta demokrasi pemilu 2024 ini Romo Silahkan Romo Terima kasih Seperti tadi sudah saya singgung keterlibatan Maka disitulah pula kita umat Allah harus terlibat Keterlibatan itu minimal paling tidak itu ikutlah di dalam pemilu nanti Baik untuk memilih legislatif maupun juga untuk memilih eksekutifnya Oh oke ya betul Itu paling tidak Bahwa syukur kalau teman-teman kita bisa ikut terlibat untuk menjadi pengawas atau pelaksana KPU seperti itu Itulah posisi-posisi yang endaknya semakin banyak bisa kita libati Oke ya betul Oke wah makasih banyak Berarti ini ya kalau buat saya sih cukup informasi baru buat saya Tapi mungkin buat teman-teman atau umat yang paroki yang ada di Tangerang mungkin harusnya lebih tahu kali ya Kita yang tadi Romo katakan bahwa kita terlibat bukan hanya di sebagai pemilih teman-teman Bahwa dari perangkat pemilu 2024 Pemilu pada khususnya itu ada perangkat pengawas pelaksana ya Romo ya Pengawas dan pelaksana ya pelaksana itu KPU Terus kalau pengawas ya pengawas Bawaslu Nah itu diharapkan keterlibatan umat katolik di dalam penyelenggaraan pemilu yang akan terjadi 5 tahun sekali Jadi tidak cuma kita terlibat tidak cuma sebagai pemilih ya Romo ya Oh dia jangan lupa sebagai calon pun itu juga salah satu keterlibatan umat katolik ya Romo ya Betul ya Romo ya Oke nah itu salah satu yang diizinkan sebenarnya kalau kita bilang Bagaimana umat katolik yang hidup di kehidupan berbangsa dan bernegara Kita harus ada di semua lini kehidupan Salah satunya yang tadi Romo bilang dalam pesta demokrasi pemilu kita ada di semua lini Dan kita boleh mengisi semua lini itu supaya kita punya perwakilan-perwakilan yang bisa kita banggakan Begitu umat paraki Wah menarik Romo Saya pikir ternyata gereja katolik itu tidak tertutup-tutup banget sih ya Romo ya Mulai terbuka dengan dunia luar dengan dunia berbangsa dan bernegara Dan itu saya rasa memang dari dulu sudah terbuka Oke selanjutnya Romo Nah tadi kan Romo bilang memang harus dilakukan oleh umat katolik Tidak hanya sebagai pemilih jadi memilih di TPS Tapi sebagai penyelenggara pengawas Nah menurut Romo Apa sih Mo yang dasar iman katolik pada saat kita mau turun sebagai awam katolik Untuk melaksanakan tugas sebagai abdi negara Salah satunya menjadi penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu Atau mungkin pelakunya sebagai calon legislatif Sebagai caleg Ataupun ya siapa kita gak tau ya Romo Siapa tau nanti kita bisa jadi ada presiden dari katolik Kan kita gak pernah tau ya Romo Oh iya kita juga jangan lupakan nih Jangan lupakan Romo Ada yang namanya pemilu kada Pemilu ke para daerah Siapa tau Romo dari umat kita katolik atau yang minoritas yang lain Itu bisa menjadi bagian dari konsestasi itu Menurut Romo sebagai pimpinan hirarki umat katolik Khususnya di gereja paru kita ngerang Kira-kira dasar apa yang harus dibawa oleh umat katolik ini Dalam melaksanakan tugas mereka Kalau saya selalu bilang sama beberapa kali saya bertemu dengan teman-teman Mereka yang ada di dalam sana itu Mereka bahasanya menebarkan kasih di kandang serigala nih Romo Bahasanya kita nih domba-domba yang akan turun di kandang serigala Apa yang harus mereka bawa Romo Sebagai dasar mereka untuk memperjuangkan umat katolik Silahkan Romo Saya kira semangat yang sudah menjadi warisan Dari Monsenyor Sugiyo Pranoto Itulah 100% katolik 100% warga negara kesatuan Republik Indonesia 100% katolik 100% Indonesia Disitulah kita harus banyak terlibat Karena bukan hanya aku katolik lalu aku mau berjumpa dengan Tuhan saja Itu pun harus diwujudkan Iman bukan hanya dipikirkan Bukan hanya sikap atau percaya Tetapi harus ada di dalam aktivitas Di dalam tindakan perwujudan Itu dalam Yakubus 2 Di surat Rasul Yakubus Dinyatakan gitu Iman tanpa perbuatan mati Mati Betul Itulah Dua sisi itu saja dulu Bahwa dari kitab Nabi Yerimiyah Ini sedikit dulu Lupa aku lihat catatan Silahkan Romo Gak apa-apa Romo Ini gak dilarang kok Gak dilarang Kalau didebat katanya kan dilarang nih teman-teman Ini gak dilarang tenang Sejauh saya ingat bagaimana pengalaman Umat manusia yang diwakili oleh bangsa Terpilih Nabi Yerimiyah pun menyatakan Usahakanlah kesejahteraan kota Kemana kamu ada Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu Disitulah Dimana aku berada Disitulah di masyarakat Aku pun harus berbakti Bukan hanya untuk kepeneruanku pribadi Ataupun kelompokku Wargaku Bukan itu Tetapi untuk seluruh semesta Untuk menjaga kelestarian alam Untuk menjaga keadilan Kesejahteraan bagi semua Itulah Ya Intinya gitu Dua sisi itu Tadi Jakobus Surat Pesan dari Sugiyo Pranoto Dan dari Nabi Yerimiyah Bapak 29 ayat 7 Berarti kalau saya tangkap Teman-teman dan umat paroh kita ngerang Saya tangkap begini Kita bahasnya bahwa Satu tadi Iman tanpa perbuatan adalah mati Terus kemudian yang kedua Apa tadi kalau dibilang itu Bahwa Tuhan Yesus turun ke dunia Itu tidak hanya menyelamatkan umat katolik Tapi menyelamatkan seluruh umat manusia Jadi kita pun wajib Sebagai umat katolik Ber Kalau kita ngomong Berinteraksi dengan Umat di luar katolik Berarti Kalau kita Ya harus hidup sosial Mengenal hidup sosial Jadi jangan cuma dengan kelompoknya sendiri Jadi kita jangan tergunggung Dengan cuma Wah kalau kita katolik Urusannya cuma doa aja Enggak lah ya Romo ya Enggak Bahwa Di luar sana banyak Masa kita Mau doain Apa Kerjanya Tugasnya doain orang Begini Enggak juga ya Romo ya Berarti memang ada Keterlibatan nyata Umat katolik Di kehidupan berbangsa Dan bernegara Wah cukup menarik teman-teman Karena Romo sudah bawa Dua Ayat Wah Dua ayat ini cukup menarik Buat saya Dan itu Tambahan juga buat Teman-teman dan umat parokitanggerang Khususnya Oke Romo Kemudian Kalau saya bilang Tadi kan Romo bilang 100% katolik 100% Indonesia Nah Kita agak bingung sih Maksudnya Bingung tuh gimana Kadang-kadang gini Romo ya Saya beberapa kali Ada yang ngomong Oh nanti kalau kita mau Berbuat baik dengan orang Ternyata disangka Kristianisasi Tapi ada juga yang ngomong Di luar Ah umat katolik Umat Kristen Katanya eksklusif Gak mau turun ke bawah Nah menurut tanggapan Romo Sebenarnya seperti apa sih Bagaimana kita menyikapi Tentang hal tersebut Bagaimana kita benar-benar Jangan takut lah Turun ke bawah Jangan takut Berinteraksi Dengan mereka Karena tidak semua sih Pemikiran itu Ada di bawah Begitu ya Romo ya Bagaimana pendapat Romo Ya Jadi kita Memperjuangkan sesuatu Bukan hanya Demiku Artinya bukan hanya Demi pikiran pribadi Maka sikap terbuka Bahwa ini suatu Keyakinan yang sudah Kumiliki inilah Keyakinan Jalanku Rekan-rekan yang lain Juga ada jalan seperti itu Kita komunikasi Bebas Terjebur Artinya Di dalam masyarakat Di dalam dunia Disitulah pula Kita terbuka Untuk ngomong-ngomong Dengan rekan-rekan yang lain Untuk dialog Terbuka Begitulah Ciri-ciri yang Hendaknya ada di dalam Langkah-langkah kita Ini yang menjadi Tatapan Paling tidak Pertama Bahwa kita harus Menjunjung tinggi Sungguh-sungguh Martabat manusia Yang kedua Juga Kesejahteraan umum Bukan hanya Kesejahteraan kelompok Ataupun negaraku Tetapi juga Seluruh semesta Dunia ini Ciri keadilan Itu pun juga Harus ada Keadilan Lalu Cara-cara yang lain lagi Bagaimana Tanggung jawab Mengelola hidup Dan kita pun Istilahnya Fairness Akrab Bisa dekat dengan Yang lain-lain Kita terbuka Kontak-kontak Dengan mereka Dan kalau Kita di Kuskupan Agung Jakarta Ada Semangat yang ada Pada tahun ini Mewarnai pula Pemilu kita Artinya Semangat kita Dalam hidup Menggereja Yaitu Apa Mestinya sudah ingat Tanya loh Romo Apa nih Apa Romo Kira-kira nih Romo Yang jelas Itu adalah Adanya Solidaritas Dan Subsidiaritas Saya kira Dalam penjelasan Kita terlalu lama Iya Panjang itu Romo Nanti kita bikin lagi Ngelik subsidiaritas Sama solidaritas Berarti memang Secara tidak langsung Sebenarnya Kuskupan Agung Jakarta Sendiri Sudah mulai Membaca Pemilu 2024 Ini tema apa Yang cocok Untuk kita Umat katolik Bahwa Jangan berdiam dirilah Teman-teman Umat paroki Kita harus Membuka mata Bahwa Kehidupan Menggereja itu Tidak hanya Ada di dalam gereja Tapi juga Ada di luar gereja Kalau ada orang yang Saya pernah Punya Penasehat Bukan penasehat sih Orang gila lah Lewat Di depan saya Dia bilang Ternyata teman-teman Sakramen kita itu Ternyata gak cuma Ada tujuh Ada delapan Yang ke delapan Sakramen dunia Bagaimana Kita sebagai Umat katolik Ada di dunia ini Apa yang harus kita lakukan Setelah kita Dibaptis Kita disucikan Setelah kita Krisma Setelah kita Eh sorry Komuni dulu Krisma Penguatan Terus kita memilih Jalur nih Romo Misalnya mau memilih Jalur Hidup terlibat Atau hidup Mendua Bersama Pasangan Ya yang harus kita Ingatkan adalah Ada sakramen dunia Yang perlu kita Dalami Yaitu Ajaran sosial gereja Bagaimana acaraan sosial gereja Salah satunya Yaitu di pemilu 2024 ini Jangan sampai kita Menutup diri Jangan sampai kita Menutup Skeptis lah ya Romo Ketakutan tentang Pemilu bahwa Oh ini pemilu jahat Blah 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 Tapi kalau menurut Romo Apakah benar Kata orang-orang Pemilu itu jahat Atau Menurut Romo Siapa yang jahat Ya Pertama-tama Seperti tadi pada awal Sudah saya singgung Bahwa kita harus terlibat Minimal Sebagai peserta Disitulah Kenapa Kita harus memilih Betul Jalan hidup Ada ke ragam Tetapi aku harus memilih Aku mau jadi apa Begitu pula lah Dari Tokoh-tokoh masyarakat Yang sudah ada Yang muncul ini Ini Aku pun harus memilih Betul Pilihan mana Silahkan Seperti tadi Sudah saya singgung Mengenai ciri-ciri Yang tidaknya ada di dalam Kelompok Atau tokoh-tokoh ini Itu saja Keterlibatan Kita semua memilih Silahkan Itu Pertimbanganmu Jangan mudah terhanyut Kau mudah Jangan mudah terhanyut Oleh pelbagai macam Sesaat Sesaat Rasa Tetapi Lihat Kita punya Waktu hening Sehingga Menggunakan Kebijakan Hati Budi Lalu disitulah Mana yang kupilih Betul Tapi harus terlibat Oke Wah Keren banget nih Mulai agak Sedikit terbuka Bahwa Teman-teman Katolik itu Tidak Benar-benar Tertutup terhadap Pemilu Terhadap Politik khususnya Tapi Proses politik adalah Pemilu Yang Berjalan 5 tahun Sekali Wah cukup menarik Romo sebenarnya Kalau kita bahas Lebih dalam lagi ya Dan panjang Sebenarnya Romo ya Tapi ada Ada hal yang menarik Romo Di Pemilu Tahun 2024 ini Kalau gak Salah Kita Bertepatan Langsung Dengan Awal Prapaskah Yaitu Hari Rabu Abu Menurut Romo Itu Apa sih yang sudah Dilakukan oleh Gereja Katolik Khususnya Terhadap Dua hal Yang menurut Yang tadi Romo bilang Penting Urusan agama ini Penting Urusan Bernegara ini Penting Apa yang sudah Dilakukan Gereja Katolik Romo Kita Sebagai Umat Katolik Adalah Juga Bagian Dari Dunia Maka Apa-apa Yang ada Dalam Dunia Itu pun Menjadi Tanggungan Kita Maka Seperti Besok Tanggal 14 Februari 2024 Pas Pemilu Bangsa Kita Bagi dunia Itu adalah Valentine Day Valentine Teman-teman Dan bagi Gereja pun Itu adalah Hari Rabu-Abu Rabu Puasa Maka Maka Susunan Keadaan Yang bersamaan Ini Disitulah Yang harus Kita Pertimbangkan Maka Kita Selama Hidup Di atas Muka Bumi Masih Terikat Dengan Pelbagai Macam Duniawi Disitulah Lalu Kita Mengatur Yang Duniawi Maka Seperti Kalau Kita Pada Rabu Pagi Tanggal 14 Itu Kita Mengadakan Pemilu Semua Harus Ikut Pemilu Lalu Ibadat Suatu Ritus Rabu-Abu Itu Dilaksanakan Bisa Mundur Artinya Sore Hari Ataupun Selasanya Bisa Saja Kita Menggunakan Itu Sarana-sarana Liturgis Langkah-langkah Bahwa Kita Pada Saat Ini Mulai Puasa Puasalah Tetapi Ritus Ataupun Itu Dilakukan Selasa Tanggal 13 Sore Oke Kalau Rabu Sore Setelah Di TPS Selesai Bisa Mengadakan Kita Berimpun Lagi Untuk Mengungkapkan Pertobatan Dengan Ibadat Rabu Sore Silahkan Kesempatan Lain Silahkan Yang utama Semangatnya Bahwa Kita Masuk Di Dalam Masa Pertobatan Masa Prapaskah Disitulah Kita Sepenuhnya Pula Mengolah Diri Mati Raga Caranya Apa Ya Aku hidup Mendunia Itu Menjadi Mati Raga Oke Berarti Berarti Sebenarnya Gereja Katolik Khususnya Parokitangerang Sudah Apa Ya Kalau kita Ngomong Sudah Mengatasi Bagaimana Bentroknya Pemilu Dengan Rabu Abu Itu Berarti Jadwal Misanya Bagaimana Untuk Di Parokitangerang Itu Selasa Itu Ada Kesempatan Jadwalnya Bisa lihat sendiri Oh nanti ada jadwalnya Dua kali ya Lalu Karena Rabu Pagi itu Kita Pemilu Di TPS Jadi Tidak Sore Harinya Bagi Yang Peserta Ataupun Tidak menjadi Pengawas Tidak menjadi KPU Itu Sudah cukup Selesai Tidak Usah Ngitung Sampai Malam Itu Bisa ikut Untuk Yang Rabu Sore Silahkan Oke Oke Teman-teman Cukup menarik Gereja Ngatolik Akhirnya Memfasilitasi Kejadian Ini Bagaimana Pemilu Pesta Demokrasi Yang Ada di Negara Kita Ini Dengan Pesta Awal Pembukaan Masa Prapaska Yaitu Rabu Abu Dan Puji Tuhan Kita melihat Kuskupan Agung Jakarta Sudah Menentukan Bahwa Gereja Katolik Tidak Boleh Mengadakan Misa Rabu-Abu Pada saat Rabu pagi Romo Berarti Rabu pagi Sampai siang Itu tidak Boleh Jadi Semua sudah Dipindah Antara Selasa Sore Atau Rabu Sore Cukup Menarik Dan Akhirnya Kita bisa Melihat Bahwa Keterlibatan Gereja Katolik Dalam Mendukung Pesta Demokrasi 2024 ini Sudah Kelihatan Teman-teman Dari Salah Satunya Penentuan Misa Yang Harus Kita Jalani Wah Cukup Apa ya Kalau kita bilang Sebenarnya Bukan prestasi Tapi memang Kita bilang Itu Cukup Keterbukaan Umat Gereja Katolik Terhadap Pesta Demokrasi Ini Terima kasih Romo Pemilu 2024 Sudah Difasilitasi Umat Umat Boleh Memilih 2024 Tapi Romo Ini Kadang-kadang Ada Umat Yang Tanya Umat Katolik Ini Sebenarnya Harus Milih Siapa Apakah Gereja Katolik Punya Arah Kemana Bahwa Oh Gereja Katolik Harus Milih Ini Ya Gereja Katolik Harus Milih Itu Nah Umat Oh Umat Harus Ikut Gereja Nah Itu Ada Mungkin Beberapa Orang Yang Bertanya Gereja Mau Referensiin Siapa Karena Mungkin Kalau Kita Lihat Sebulan Dua Bulan Belakangan Ini Cukup Panas Juga Rame Ya Romo Di TV Di Media Sosial Banyak Yang Oh Mendingan Pilih Si Ini Oh Mendingan Pilih Si Itu Menurut Romo Sebagai Hirarki Yang Kalau Kita Bilang Umat Paroki Romo Ini Tidak Boleh Dihasut Romo Kita Pilih Ini Aja Yuk Tidak Boleh Karena Romo Itu Netral Gereja Itu Netral Teman Teman Gereja Secara Apa Komunitas Secara Ininya Ya Komunitas Gereja Secara Umum Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Memihang Tapi Menurut Romo Pandangan Romo HBK Hirarki Apa Yang Harus Kita Sebagai Umat Awam Dalam Memilih Memilih Calon Legislatif Memilih Calon Kepala Daerah Atau Memilih Apalagi Memilih Calon Presiden Romo Supaya Bahasanya Pada saat Kita masuk Ke TPS Dalam Nama Yesus Kita Akan Pilih Coblos Ini Ini Gak Jadi Kalau Ini Pilih Jadi Menurut Romo Kita Umat Katolik Dasar Apa Yang kita Pakai Untuk Memilih Yang pertama Bahwa Kita Harus Memilih Karena Kita Hidup Di Dunia Mau tidak Mau Harus Berani Memberikan Keputusan Betul Di Dalam Memilih Itu Pegangan Ataupun Tuntunannya Seperti Apa Seperti Tadi Yang Sudah Saya Singgung Bagaimana Ciri-ciri Yang Harus Ada Pada Tokoh Ataupun Pada Kelompok Bukan Kelompok Pada Yang Kita Pilih Pilih Untuk Yang Sungguh Berkeadilan Sungguh Menyujung Tinggar Kemanusiaan Sungguh Mencapai Kesejahteraan Bersama Sungguh Juga Jujur Artinya Apa Yang Kukatakan Yaitulah Yang Harus Kusahakan Hasilnya Gimana Kita Dengan Segala Macam Lika Liku Pasti Kesulitan Tetapi Komitmen Konsistensi Yang Kukumatakan Ya Sungguh Ya Itu Dulu Maka Dalam Pemilu Silahkan Untuk Waktu Dulu Dari Pelebagai Macam Tawaran Mana Yang Kupilih Seperti tadi Sudah Sasingguh Nilai-nilai Yang harus Ada Lalu Beranilah Pilih Salah Satu Inilah Bahwa Nanti Kita Berjuang Terus Entah Siapa Yang Terpilih Oh Ini Bukan Pilihanku Tidak Apa-apa Kalau Ini Sudah Menjadi Pilihan Kebagian Besar Masyarakat Aku Pun Terlibat Disitu Di Dalam Posisi Yang Macem-macem Berarti Memang Secara Jelas Bahwa Tidak Bisa Gereja Katolik Atau Hirarki Mengarahkan Hai Umatku Silahkan Pilih Nomor Ini Tidak Mungkin Tapi Teman-teman Dan Umat Paroki Tangerang Pilih Sesuai Pilih Sesuai Hati Nurani Tapi Dilihat Dulu Rekam Jejak Seperti Apa Kita Kenal Atau Enggak Bagaimana Visi Misi Dia Seperti Yang tadi Romo Jabarkan Nah itu Yang Gambaran Buat Kita Para Umat Katolik Khususnya Genji Romo Kita Masuk Kemilenial Romo Harus Memilih Iya Betul Ini Yang Lagi Digaung Gaungkan Di Media Sosial Bagaimana Peran Serta Anak Budha Khusususnya Genji Dan Milenial Ini Yang Kalau Menurut Data KPU Itu Kurang Lebih Hampir 52% Itu Data KPU Itu 52% Pemilih Itu Ada Di Rata Rata Genji Romo Dan Milenial Dan Sekarang Kalau Nggak Salah Dengar Romo 52% Itu Rata Rata Banyak Yang Skeptis Kita Mau Ngapain Milih Romo Nggak Ada Untungnya Buat Kita Romo Nah Ini Saya Mau Tanya Pendapat Romo Untuk Sebenarnya Apa Si Anak Muda Yang Bisa Kita Lakukan Peran Untuk Anak Muda Ini Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Pemilu 2024 Ini Karena Udah Digaung Gaung Kan Dari Awal Apalagi Ada Calon Yang Kebetulan Dari Calon Milenial Yang Ada Di Sekarang Kembali Lagi Intinya Kita Seperti Apapun Aku Bisa Memberikan Suara Itu Menjadi Tanggung Jawab Kewajiban Kalau Tidak Melakukan Itu Menjadi Sesuatu Kesalahan Malahan Maka Disini Kalau Sikap Cuek Aku Cuma Satu Suara Dibandingkan Nanti Dengan Sekian Juta Bangsa Nusa Aku Gak Milih Gak Apa-apa Ini Menjadi Sikap Yang Tidak Tepat Bagaimana Aku Satu Suara Bagaimana Disinilah Tuhan Pun Sudah Membisikkan Di Dalam Batinku Dalam Ketenangan Aku Kiranya Milih Ini Itulah Yang Harus Kita Ikuti Oke Berarti Secara Tidak Langsung Ya Salah Ya Berarti Ada Yang Ngomong Aduh Percuma Satu Suara Gak 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 Banyak Yang Ngomong Begitu Berarti Menurut Romo Memang Kalau Punya Keputusan Untuk Tidak Memilih Apakah Itu Salah Romo Saya Tidak Bisa Menyatakan Salah Atau Tidak Tetapi Alasan Tidak Kalau tidak Seperti Ini Tidak Ini Menjadi Suatu Sikap Sombong Sebenarnya Tetapi Kalau Maunya Ini Dari Apa Yang Tersedia Dari Yang Ada Itu Mana Yang Paling Sesuai Dengan Idealku Bahwa Disitu Kita Harus Mempertimbangkan Ketenangan Hati Lihatlah Mana Mana Untuk Diskresi Atau Mempertimbangkan Ya sudah Inilah Pilihanku Betul Betul Berarti Mau Enggak Mau Tetap Harus Memilih Apapun Ya Walaupun Tidak Sesuai Hati Tapi Setidaknya Ada Yang Mendekati Bahasanya Dari Sepuluh Kriteria Bapak Ibu Teman Umat Paro Kita Anggerang Sepuluh Kriteria Minimal 5 6 Adalah Jangan Sampai Semuanya Cuma Gara-gara Satu Tidak Sesuai Kriteria Akhirnya Tidak Mau Memilih Berarti Itu Adalah Keputusan Bahasanya Keputusan Yang Sebenarnya Tidak Baik Karena Sebenarnya Akhirnya Tidak Memakai Hak Kita Khususnya Sebagai Umat Warga Negara Indonesia Betul Ya Nah Berarti Teman-teman Muda Teman-teman Genji Teman-teman Milenial Yang Ada Di Angka 52% Itu Jangan Sampai Tidak Memilih Mulai Sekarang Mumpung Masih Ada Waktu Cari Rekam Jejaknya Siapa Yang Mau Kita Pilih Dan Banyak Informasi Yang Bisa Diambil Di Website KPU Di Berita-berita Silahkan Dicari Dan Kita Gak Bisa Kasih Tahu Disini Karena Saya Bukan Urusannya KPU Soalnya Itu Urusannya KPU Untuk Kasih Pertanyaan Terakhir Nih Romo Tadi Kan Kalau Kita Bilang Anak Muda Harus Bersikap Saat Ini Kenapa Karena Kita Menjelang 2045 Generasi Emas Lagi Digaung Gaungkan Banget Ini Romo Generasi Emas 2045 Berarti Yang Tadi Balik Lagi Kepertanyaan Awal Ketentang Keterlibatan Umat Saya Kebetulan Aktif Di Orang Mas Katolik Kemuda Katolik Romo Khususnya Dan Kita Cukup Sulit Mencari Jiwa-jiwa Muda Yang Mau Kalau Saya Bilang Apa Ya Punya Jiwa Aktifis Pertama Dan Punya Jiwa Apa Namanya Punya Jiwa Apa Ya Kalau Kita Kondika Sembul Itu Kayak Jiwa Apa Si Kalau Kita Ngomong Saya Lupa Mau Ngomong Itu Martir Mau Turun Ke Bawah Maksudnya Kalau Kita Melihat Anak Muda Sekarang Itu Maunya Nyaman Aja Ya Ya Yang Yang Penting Saya Bisa Nonton Drakor Yang Penting Saya Bisa Jalan Kemal Masalah Urusan Negara Sudah Ada Yang Ngurusin Kita Ngapain Nah Itu Yang Kalau Tidak Salah Banyak Cukup Anak Budha Yang Agak Apatis Terhadap Dunia Politik Khusususnya Dan Dunia Organisasi Dunia Kaderisasi Khusususnya Dan Kita Kehilangan Kehilangan Banyak Apa yang Ngomongnya Banyak Kader Yang Militan Kader Yang Militan Romo Kira-kira Pesan-pesan Untuk Teman-teman Anak Muda Kita Yang Akan Sampai Di Generasi Emas 2045 Apa Yang Bisa Sampaikan Kembali Seperti Saya ulangi Lagi Bagaimana Kita Untuk Terus Nantiasa Terlibat Di Dalam Keterlibatan Itulah Apa Yang Kumiliki Disitulah Yang Menjadi Modal Untuk Membangun Semuanya Maka Kita Di Dalam Masyarakat Di Dalam Dunia Disitu Pulau Kita Dipanggil Untuk Harus Memberikan Tenaga Sebesar-besarnya Mencapai Yang Kuinginkan Yang Kucita-citakan Makanya Kalau Nanti 2045 100 Dari Satu Abad Kita Bangsa Indonesia Merdeka Disitulah Aku Orang-orang Muda Seperti Ini Apa Yang Ada Terjadi Saat Itu Menjadi Tanggungjawab Kupula Meskipun Kita Contoh Saja Analog Kalau Kita Pagi Tidak Mandi Misalnya Kan Cuek Aja Nanti Tidak Ketemu Orang-orang Lalu Besok Setiap pagi Tidak Mandi Kita Telah Membentuk Badan Kita Menjadi Makin Rusak Kebiasaan Kebiasaan Seperti Itu Bahwa Pagi Tidak Pernah Mandi Sudah Terbiasa Kok Pagi Tidak Pernah Mandi Nanti Kerja Kebiasaan Seperti Itu Ini Yang Menjadi Ajakan Ini Baru Mandi Kalau Makan Itu Juga Itulah Intinya Mulai Saat Ini Kita Harus Senantiasa Menjadi Cita-cita Apa Disitulah Harus Seoptimal Mungkin Untuk Memeras Tenaga Untuk Mencapai Itu Keterlibatan Di Dalam Masyarakat Kita Dipanggil Untuk Bersama-sama Menjadi Garam Dan Terang Dunia Bukan Untukku Bukan Bukan Untuk Kelompokku Bukan Tetapi Untuk Semesta Ini Yang Telah Dikaruniakan Kepadaku Harus Nantiasaku Olah Untuk Bisa Makin Maju Disitu Aku Menjadi Terlibat Pula Kembali Lagi Tadi Pada Awal Dalam Nabi Yiremiah Pun Sudah Menunjukkan Seperti Itu Dimana Kamu Berada Disitulah Kita Harus Memberikan Diri Untuk Mereka Untuk Bangsa Untuk Masyarakat Dan Berdoalah Disitulah Kita Mendapat Kekuatan Lagi Untuk Terjebur Lagi Itu saja Yang Semangat Untuk Maju Berarti Secara Umum Para Umat Parogi Tangerang Memang Kita Sudah Melihat Keterbukaan Dari Gerija Katolik Khususnya Melalui Romo Pendapat Romo Mohon maaf Umat Parogi Ini Cuma Pendapat Kita Bahwa Memang Secara Ajaran Katolik Sejujurnya Memang Sebenarnya Dari dulu Memang Sudah Ada Politik Dari zaman Yesus Mungkin Sudah Ada Proses Politik Bahwa Yesus Itu Dihukum Mati Itu Adalah Sebuah Proses Politik Antara Kaisar Dengan Raja-Raja Menyerahkan Itu Proses Politik Jadi Kita Tidak Bisa Skeptis Dan Umat Parogi Tangerang Khusususnya Bahwa Kehidupan Kita Tidak Jauh Dari Dunia Politik Dunia Hukum Sosial Ekonomi Budaya Dan Jangan Sampai Kita Tertutup Untuk Ya Udah Urusan Gereja Urusan Sekitar Altar Urusan Imannya Ngurusin Imannya Orang Lagi Jarang Ke Gereja Ini Banyak Hal Yang Harus Kita Pikirkan Pesan Terakhir Romo Buat Umat Parogi Tangerang Khususnya Juga Buat Anak Muda Bagaimana Dalam Menghadapi Pemilu 2024 Ini Supaya Berpikiran Jernih Jangan Sampai Termakan Berita Hoax Jangan Sampai Apa Silahkan Romo Apa Yang Bisa Romo Sampaikan Buat Umat Parogi Tangerang Sekali Lagi Saya ulangi Intinya Gunakanlah Waktu Tenang Dulu Untuk Melihat Baik Calak Maupun Presiden Wakil Presiden Untuk Dari Sekian-sekian Itu Pilihlah Yang Sungguh-sungguh Artinya Menurut Ideal Atuntunan Gereja Sungguh Menghargai Martabat Manusia Sungguh-sungguh Untuk Kesejahteraan Umum Sungguh-sungguh Menjaga Kebebasan Juga Solidaritas Subsidiaritas Itu Beberapa Ciri-ciri Yang harus ada Maka Dari Pilihan-pilihan Bahwa Dari Umat kita Artinya Yang Orang-orang Umat kita Yang menjadi tokoh Dukunglah mereka Kita sebagai Satu dukungan Oke Tapi siapa Terserah Tapi Bagaimana Kita sebagai Satu kesatuan Kita mempunyai Misi Visi yang sama Sebagai umat Katolik Lalu disitu Aku memilih dia Silahkan Itu untuk caloknya Misalnya Oke Siap Oke Itu aja Pesannya Buat Umat Paroki Tangerang Oke Terima kasih Sekali lagi Romo Romo Dibio Buat Umat Paroki Tangerang Sekali lagi Saya mengingatkan 14 Februari 2024 Pesta Demokrasi Pemilu Pemilihan Umum Calon Legislatif Calon Presiden Silahkan Memilih Berdasarkan Hati Nurani Silahkan Memilih Berdasarkan Track Record Yang bisa kita lihat Silahkan Memilih Dan jangan Sampai Golput Atau Tidak Memilih Sama sekali Kenapa Karena Satu suara Kita Itu sangat Berpengaruh Buat Negara Dan Republik Ini Jangan Pernah Skeptis Jangan Pernah Tertutup Dan Jangan Pernah Ragu Untuk Bertanya Apapun Yang Menurut Kalian Menurut Umat Semua Penting Perlu Kita Tanyakan Kepada Siapapun Mungkin Pada Romo Juga Mungkin Nanti Pertanya Silahkan Tanya Pribadi Tapi Di akhir Acara ini Saya akan Kasih tahu Kita 14 Februari 2024 Akan Melaksanakan Pemilu Kita akan Memilih Anggota DPRD Kota Tangerang DPRD Provinsi Banten DPRRI Ada DPD Dan Presiden Berarti ada Lima Surat suara Yang kita akan Pilih Silahkan Cari Masing-Masing Pilihan Mana Yang Bisa Kita Pilih Apakah Umat Katolik Dan Kebetulan Memang Ada Umat Katolik Ada Kurang Lebih Belasan Ambil 20an Itu Umat Katolik Paroki Kita Yang Berkontestasi Menjadi Calon Legislatif Semoga Hasil Pemilu 2024 Ini Tidak Memecah Belah Bangsa Dan Negara Ini Dan Semoga Pemilu Berjalan Damai Dengan Hasil Yang Damai Dan Menghasilkan Para Pemimpin Pemimpin Kita Yang Baru Dan Pemimpin Pemimpin Ini Boleh Mensejahterakan Masyarakat Indonesia Khusus Umumnya Dan Khususnya Umat Katolik Siapa Tahu Kita Juga Bisa Disejahterakan Bapak Ibu Adek Adek Homo Suster Umat Paroki Tangerang Pada Tahun Ini Kita Lagi Menggalakan Gerakan Beli Dari Umat Gerakan Beli Dari Umat Itu Berupa Produk Produk UMKM Yang Dihasilkan Oleh Umat Umat Paroki Kita Yang Dicanangkan Dan Digagas Oleh Tim Dari Seksi PSE Kebetulan Romo Disini Ada Produk UMKM Umat Kita Namanya Dari Dapur Gemeli Nah Dapur Gemeli Ini Salah Satu Umat Di Paroki Kita Wilayah Lukas Kalau Nggak Salah Saya Ingat Kalau Kita Lihat Coba Silahkan Buka Romo Makasih Dapur Gemeli Untuk Ini Enak Banget Ini Romo Kayanya Dan Mas Kalau Saya Bilang Standar Standar Restoran Gimana Menurut Pendapat Romo Baunya Saja Enak Sekali Nicipi Belum Bisa Sekarang Lengkap nih Antara telur sama ayamnya lengkap Tinggal yang belum mungkin Pabriknya mungkin dibawain kesini Oke Sukses buat Dapur Gemeli Semoga Laris dan semoga berkembang UMKMnya Supaya menjadi usaha yang lebih besar lagi Kurang lebih begitu Terima kasih sekali lagi Romo Dibio Teman-teman Kita akan closing Sampai ketemu lagi di acara ngulik selanjutnya Sampai jumpa